Raja Setengah Batu Alkisah, ada seorang raja muda yang memerintah sebuah kerajaan di pulau yang indah. Sang raja sangat mencintai permaisurinya. Cepat, carikan aku bunga kesukaan ratu tercinta. Yang mulia, kami sudah mencari di pulau sepanjang pagi. Namun tidak ada tanda-tanda bunga ini sama sekali. Tidak masuk akal. Aku memberimu satu tugas sederhana, tapi kau mengecewakanku. Aku akan menghukum kalian semua. Rajaku, kasihanilah. Mereka jujur, bunga seperti itu tak akan ditemukan di pulau ini. Ratu tercinta yang berharga, bagaimana saya bisa menemukan bunga ini untukmu? Katakan, dan aku akan mendapatkan bunga itu untukmu, bagaimanapun jarahnya. Dengan penuh kasih sayang yang mulia, adalah semua yang kuinginkan. Pergilah. Matahari sudah terbenam. Bukankah sebaiknya kita beristirahat? Anda akan membiarkan saya sendirian di kamar tidur? Oh sayang, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ayo, mari kita kembali ke kamar. Bersama. Rajaku, ini segelas air Anda. Ah, terima kasih. Ini kebiasaan lama saya. Tolong, ambilkan aku segelas air itu. Samar seperti hujan setelah kekeringan. Aku bisa tidur nyenyak sekarang. Itu kebiasaan yang baik, Rajaku. Ini membersihkan tubuh dan membantu tidur. Anda harus terus melakukannya. Ya, memang. Anda benar. Air yang saya minum lebih menenangkan. Asalkan kau yang memberikannya, sayangku. Ah, aku jadi malu. Saya akan segera kembali. Tunggu sebentar, Rajaku. Setiap malam, setelah sang raja tertidur, sang ratu diam-diam menyelinap keluar dari istana. Baru pada pagi harinya, dia kembali. Sang ratu menggunakan benda aneh untuk membangunkan raja setiap hari. Yang mulia, bolehkah saya bicara? Ada apa? Saya pikir ini waktu yang tepat. Ini mungkin terdengar tidak masuk akal, raja. Bunggawa, apa yang kau ingin sampaikan? Omong kosong! Saya sering menyaksikan hal ini. Ini pasti ratu yang mulia. Itu tidak mungkin. Dia berada di sisiku. Anda berbicara tentang ratu. Jaga kata-katamu. Saya tidak akan berani. Saya hanya melaporkan apa yang saya lihat. Saya mungkin telah salah. Mohon maafkan saya yang mulia. Aku akan memaafkanmu kali ini, karena kau adalah punggawa terbaikku. Jangan biarkan ini terjadi lagi, atau kepalamu akan meninggalkan bahumu. Ya, yang mulia. Beristirahatlah bersamaku, ratuku. Silahkan, rajaku. Saya harus mandi. Oke. Pergilah mandi. Teruslah mengipasi saat aku tidur. Dan jangan berhenti. Bangunkan aku saat ratu tiba. Ya, yang mulia. Dia sepertinya tertidur lelap. Saya kasihan pada raja. Sungguh pria baik hati yang memuja ratunya. Namun ratu tidak merasakan hal yang sama. Ini salahnya. Dia salah karena tidak membalas perasaan raja. Itu benar. Aku tidak bisa memahaminya. Mengapa dia harus pergi setiap malam? Dengan raja tidur sendirian. Apakah raja tahu? Oh. Saya rasa dia tidak tahu. Setiap malam, ratu memasukkan sesuatu ke dalam airnya. Dugaan saya adalah semacam ramuan. Itu membuatnya tidur. Ratu pergi kemanapun dia mau. Dan kembali pagi-pagi sekali. Dia juga memberinya semacam benda aneh untuk membangunkannya setiap hari. Itu menakutkan. Mungkinkah ratu kita adalah seorang penyihir? Ssst. Hati-hati. Saya pikir dia sudah selesai. Ratu datang. Kita dalam bahaya jika dia mendengarkan percakapan kita. Apakah kata-kata para pelayan ini tentang ratuku benar? Punggawas saya juga mengatakan hal yang sama. Mungkin. Rajaku. Ini segelas airmu. Ah, terima kasih. Ini kebiasaan lama saya. Tolong. Ambilkan aku segelas air itu. Mungkinkah ada sesuatu di dalam air? Permasuriku. Rahasia apa yang kau sembunyikan dariku? Raja, ayo habiskan minumannya agar kita bisa tidur. Terima kasih. Silahkan ke sofa dan bawakan mantelku untukku. Ya, aku akan pergi sekarang. Habiskan minumanmu, Raja. Tidurlah. Dan Anda tidak akan pernah bangun lagi. Dan begitu saja, Sang Ratu kembali meninggalkan istana. Mengapa dia pergi ke hutan selarut ini? Aku harus mengikutinya. Ini tidak benar. Oh, tidak. Jadi ini alasan dia menyelinam keluar dari istana setiap malam. Dia telah berpaling dan aku tidak menyadarinya. Itu semua karena air. Kenapa terlambat sekali cintaku? Semua karena Raja itu. Dia menolak untuk tidur. Ini bukan salahku kan, sayang? Anda tahu seperti apa diriku. Jika semua yang saya ungkapkan sejak saat itu tidak cukup bagimu untuk percaya pada cintaku. Kalau begitu, aku bersedia membuktikannya padamu dengan cara apapun. Mintalah. Aku akan menunjukkan betapa aku mencintaimu. Jika kau mau, aku akan menggunakan kekuatanku. Untuk mengubah kastil yang bersinar dari Raja berdarah itu menjadi tumpukan batu di bawah kakimu. Ini akan menjadi tempat berlindung untuk serigala, burung hantu, dan burung gagak. Dinding-dinding batu itu akan hancur seperti kertas. Dan aku akan melemparkan mereka ke Gunung Kaukes. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bertanya. Semua yang ada di tempat ini akan berubah seketika. Kenapa kamu mengikuti saya? Kenapa kau mengkhianatiku? Cintaku, bangun. Apa yang dia perbuat kepadamu? Kamu! Pria ini adalah cinta sejatiku. Apa yang kau perbuat? Anda harus membayar untuk ini. Kau yang harus membayar. Apa kau tidak ingat? Kau seharusnya menjadi ratuku. Ratu dari seluruh negeri ini. Pria itu pantas untuk mati. Kau pun juga sama. Tapi kau pernah menjadi ratu kesayanganku. Aku akan mengampunimu. Hah? Kasihani aku? Bagiku, kau hanyalah seorang raja yang menyedihkan. Dengan segenap kekuatanku, aku perintahkan kau untuk menjadi setengah manusia dan setengah batu. Kutuklah kau! Lepaskan aku! Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bagaimana rasanya mati di antara yang hidup dan menjadi hidup di antara yang mati? Anda seharusnya sadar ketika Anda mengayunkan pedang itu. Kau ratu yang kejam. Terkutuklah kau. Bagaimana mungkin aku memilihmu? Setelah mengucapkan mantra yang mengubah suaminya, raja menjadi manusia setengah batu. Sang ratu membawa kekasihnya kembali ke kastil Sorrowspire. Kastil yang dibangun oleh raja untuknya. Agar dia bisa merawat kekasihnya yang terluka. Dia merobotkan sebuah kota hingga rata dengan tanah. Kastil hancur. Sebuah burun yang kosong tanpa satu jiwapun. Kamu! Apa yang kamu inginkan sekarang? Saya di sini untuk memberi tahu Anda bahwa saya telah mengubah kerajaan Anda yang makmur menjadi gurung pasir. Rakyatku! Di mana rakyatku? Apa yang telah kulakukan? Lihatlah dirimu sendiri. Anda masih bertindak seperti seorang raja dan peduli pada rakyat. Mereka di antara ikan dan katak sekarang. Di dalam tempat yang kotor. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Siksa aku susukamu. Jangan libatkan rakyatku dalam hal ini. Teganya dirimu. Ini karena diri Anda sendiri. Anda melukai kekasih saya. Sekarang dia tak sama seperti dulu. Dia tak akan bisa berbicara padaku lagi. Saya tidak akan pernah memaafkan Anda untuk ini. bersihkan noda darahmu yang kotor. Aku akan kembali besok. Sekarang matahari telah terbit. Kekasihku membutuhkanku ke Suruspire untuk membantunya minum seperti aku membantumu. Tolonglah Tuhan. Aku mohon padamu. Saya menerima hukuman saya. Saya akan menanggung semua penderitaan. Tapi tolonglah. Tolonglah aku. Tolong aku selamatkan kerajaanku. Tolong aku selamatkan rakyatku. Beberapa waktu kemudian. Oh tidak. Apa yang telah terjadi? Kau? Raja. Apakah kau sudah melupakanku? Kita pernah bertemu di dekat perbatasan hutan. Kamu adalah orang yang menyelamatkanku dari perangkap beruang. Kita berteman sejak hari itu. Oh. Apakah itu benar-benar Anda? Bagaimana kau tahu aku disekap di sini? Aku? Aku bukan raja yang dulu. Aku mendengar kabar tentangmu. Dari punggawa terbaikmu. Dia lolos dari keruntuhan kastil dan pergi ke tempatku. Ya ampun. Punggawa saya. Dia masih hidup. Dia adalah orang yang memperingatkan saya. Yang mulia, bolehkah saya bicara? Ada apa? Saya pikir ini waktu yang tepat. Ini mungkin terdengar tidak masuk akal, raja. Bunggawa, apa yang kau ingin sampaikan? Omong kosong. Yang mulia, saya sering menyaksikan hal ini. Ini pasti ratu yang mulia. Itu tidak mungkin. Dia berada di sisiku. Anda berbicara tentang ratu. Jaga kata-katamu. Aku tidak menghiraukan perkataannya. Dan bahkan hampir menghukumnya. Sudahlah. Anda beruntung memiliki dia. Sekarang aku di sini. Untuk membalaskan dendamu. Katakan padaku. Dimana penyihir jahat itu bersembunyi. Dan kekasihnya juga. Tuan. Kekasihnya saat ini tinggal di kastil Soros Pire. Setelah membangun kastil itu. Aku tahu lokasinya. Gua yang kita masuki ini mengarah ke kastil. Dan ratu yang jahat. Dimana tempat persembunyiannya? Penyihir iblis itu. Aku tidak tahu tempat persembunyiannya. Tapi setiap hari. Saat matahari terbit. Dia datang mengunjunginya. Setelah dia datang untuk menyiksaku. Baiklah. Aku akan ke sana. Tapi ku dengar dia sudah terluka sejak saat itu. Mengapa dia kembali? Dia datang ke sana untuk memberi kekasihnya minuman. Yang membantunya mempertahankan hidupnya. Sejak aku melukainya. Dia belum bisa bicara. Penyihir kejam itu terus menyiksaku karena telah melukainya. Aku tidak percaya semua yang kau bangun telah hilang. Hanya oleh tangan wanita pengkhianat itu. Tapi yakinlah. Aku akan membereskan penyihir keji itu. Terima kasih Tuhan. Anda adalah kaisar yang terhormat. Sepertinya Tuhan menjawab doaku. Dia memberiku seorang punggawa baik hati. Dan teman yang terhormat. Kaisar menunggu waktu yang tepat. Dirinya tiba di kastil Soros Pire. Tempat tinggal kekasih ratu. Dan disanalah kaisar mengakhiri hidup kekasih ratu. Kau berhenti menyiksaku. Kau melukai kekasihku tanpa alasan. Dan sekarang kau mengharapkan aku mengasihanimu. Jangan harap. Ini semua karena dirimu. Kekasihku. Bagaimana aku bisa membangunkannya? Bagaimana dia bisa berbicara seperti sebelumnya? Cintaku. Tolong bangun. Bicaralah padaku. Apakah kau tahu? Setiap hari aku menghukum raja yang kejam itu. Dengan seratus cambuk. Dia layak mendapatkan lebih dari itu. Dia telah mencoba membunuh orang yang kucintai. Orang yang kupuja. Kau adalah matahariku. Kau mencerahkan hidupku. Bagaimana kau bisa diam seperti itu? Tolong katakan kau mencintaiku. Tolong hiburlah diriku yang bersedih ini. Oh sayangku. Bisakah anda? Tolong bicaralah padaku. Saya mohon padamu. Apa yang harus saya katakan? Oh cintaku. Apakah aku sedang bermimpi? Apakah itu anda? Apakah aku baru saja mendengarmu bicara cintaku? Sial. Kamu tidak layak berbicara denganku. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Ya ampun. Mengapa ucapanmu sekejam itu? Semua jeritan dari rasa sakit yang kau timbulkan pada suamimu bergemar di kepala aku. Namun kau masih menyiksanya dari hari ke hari. Kamu kejam dan tidak manusiawi. Bagaimana aku bisa damai? Kamu sendiri yang telah mendiamkanku begitu lama. Namun kau masih merengek. Oh Tuhan. Jadi itu alasannya? Tolong jangan marah padaku cintaku. Saya bersedia melakukan apapun yang anda perintahkan. Apakah anda ingin saya mengubah raja menjadi manusia lagi? Lepaskan dia sekarang juga. Saya tidak ingin diganggu oleh teriakannya lagi. Baiklah. Keinginanmu adalah perintahku. Aku akan menyelesaikannya. Tunggu aku cintaku. Aku akan kembali. Ratu penyihir kemudian menuju ke tempat raja. Ia mengambil segelas air lalu membaca mantra. Mantra itu mendidih di dalam segelas air. Berubahlah kembali seperti semula. Enyahlah. Tinggalkan tempat ini selamanya. Jangan pernah kembali lagi. Atau aku sendiri yang akan membunuhmu. Pria yang paling kucintai di dunia ini. Saya telah melakukan apa yang anda minta. Sekarang anda dapat kembali. Dan berikan aku kebahagiaan yang telah direnggut selama ini. Itu saja tidak cukup. Itu bukan apa-apa. Itu baru permulaan. Anda harus melakukan satu hal lagi. Apa yang anda maksud dengan satu hal lagi? Tidakkah kau mengerti? Ini tentang kastil yang kau rubuhkan. Bersama dengan orang-orang yang kau hancurkan dengan sihirmu. Teriakan dan cerita mereka terus berkema di benarku. Mereka membuat saya tidak bisa bangun. Kembalikan semuanya seperti dulu. Ketika anda selesai, saya akan memeluk anda dan kita akan bersama selamanya. Cintaku, sayangku. Anda akan bangkit kembali. Tahya akan melakukan apapun yang anda minta. Ratu penyihir kemudian datang ke danau di tengah gurun. Dia memusukkan tangannya ke dalam air dan membaca mantra. Tiba-tiba, kerajaan yang tadinya hancur, ini kembali utuh. Ikan-ikan di danau secara ajaib berubah kembali menjadi rakyat. Semuanya kembali seperti semula. Cintaku, aku telah melakukan semua yang kau minta. Tolong bangun. Saatnya kita bersama lagi. Ayolah, ulurkan tanganmu. Mendekatlah sayangku. Ah, kau menyakitiku. Ah! Kau tertipu dengan perangkapku, penyihir berbahaya. Sahabatku, kerajaanmu telah kembali. Raja, bergembiralah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Penyihir itu sudah pergi. Terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau berbuat. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, saya berharap Anda selalu sehat dan kemakmuran untuk kerajaan Anda. Sekarang kamu bisa menikmati ketenangan di istanamu. Silakan kunjungi kerajaan saya kapanpun Anda mau. Saya akan sangat senang. Rakyat saya akan memberikan Anda rasa hormat yang sama dengan rakyatmu. Kaisar, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Anda telah membebaskan saya untuk membelas budi besar ini. Saya telah memutuskan untuk mengikutimu dan meninggalkan kerajaanku agar raja yang lebih bijaksana dapat memerintah. Kesalahanku telah menyebabkan seluruh kerajaan menderita. Aku tidak pantas menjadi seorang raja. Oh, tidak. Anda layak. Anda selalu mengutamakan rakyat Anda sendiri. Tapi, bagaimana dengan ini? Jika Anda tidak keberatan, saya bisa mengambil Anda sebagai pangeran saya. Kita akan memerintah kedua kerajaan bersama-sama dan membuat mereka makmur. Itu ide yang brilian. Saya bersedia untuk menjadi anak Anda. Bersama-sama sebagai ayah dan anak, mereka memerintah kedua kerajaan dalam ketenangan, kekayaan, dan kemakmuran. Sampai jumpa di video selanjutnya.